Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk kita semuanya Perkenalkanlah saya memperkenalkan diri Nama saya Teresia Avila Ines Santresti, biasa dipanggil Ines, seorang Fresh Graduate dari Fakultas Hukum Lulusan Ilmu Hukum Universitas 11 Maret Yang mendapatkan gelar kumlot dengan IPK 3,88 Sebagai seorang Fresh Graduate, saya akan dengan bangga mengatakan bahwa semasa berkuliah Saya merupakan mahasiswa yang aktif dan cukup berprestasi Pada awal perkuliahan, saya aktif untuk mengikuti beberapa komunitas dan organisasi yang bergerak untuk mewadahi mahasiswa di bidang akademisi Seperti KSP Prinsipium FHUNS dan juga Klinika Legal Education Di sana, saya diberikan tanggung jawab untuk bisa menjadi beberapa koordinator dari acara-acara yang skalanya nasional Serta untuk di Klinika Legal Education, saya dipercaya untuk menjadi Kepala Divisi Kajian Gak cuma ikut organisasi dan komunitas, disitu saya belajar banyak hal tentang bagaimana cara kepemimpinan Bagaimana caranya untuk public speaking yang benar Dan terutama bagaimana caranya untuk legal reason Saya menyadari bahwa dengan mengikuti organisasi dan komunitas yang saya sebutkan Membuat saya dan mengantarkan saya pada titik saat ini Dimana saya memiliki kemampuan dalam hal bidang tulis-menulis, research, dan juga public speaking Selain aktif dan bergabung dari komunitas dan organisasi, saya juga mengembangkan diri saya dalam bentuk kompetisi Semasa berkuliah, saya memenangkan dua kejuaraan Yang pertama adalah karya tulis ilmiah nasional, juara 2 di Universitas Negeri Malang Dan kemudian ada juara 2 serta best paper untuk kompetisi legal opinion yang diselenggarkan oleh Universitas Islam Indonesia Output yang saya dapatkan dengan menjadi aktif berorganisasi dan juga mengikuti perlombaan Pembaan adalah saya berhasil untuk mendapatkan beasiswa Bank Indonesia dan diterima dalam dua program magang bersertifikat kampus Merdeka Untuk pertama adalah saya mendapatkan posisi dari French Consumer Learning Unit di PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Surakarta Dan yang kedua, saya diterima dengan posisi legal and business officer di Selotekno Park selama 6 bulan Dengan pengalaman 1 tahun magang saya, akhirnya saya menempuh skripsi dengan tepat waktu Setelah yang diharuskan untuk mendeskripsikan diri saya, maka saya akan menjawab bahwa saya merupakan pribadi yang terstruktur dengan membuat plan jangka panjang Kemudian yang kedua, saya merupakan pribadi yang konsisten dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan Yang ketiga, saya merupakan pribadi yang mudah beradaptasi dan mudah untuk belajar hal baru Yang keempat, saya aktif untuk mencoba tantangan-tantangan baru dan belajar hal baru Bekala pengalaman yang saya sebutkan mulai dari organisasi hingga kompetisi yang saya ikuti dan magang yang saya lakukan Saya percaya bahwa saya mampu mengatur skala prioritas yang baik dan memanajemen waktu hingga menghasilkan output yang menjadikan saya pada titik sekarang Sekian perkenalan dari saya Saya ucapkan terima kasih